Seda Lelun Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Majelis Adat Aceh tahun anggaran 2022-2023 pada Kamis 26 Oktober 2023. PLT Kejari Banda Aceh, Mugzan, mengatakan ketiga tersangka ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi dengan total 5,6 miliar rupiah. Mereka adalah ES selaku rekanan atau penyediaan pengadaan buku dan mobil air, MZ selaku KPA dan atau PPTK pada MAA tahun 2022-2023, dan SD selaku PPTK atau pembantu PPTK pada MAA tahun 2022-2023. Ia mengatakan penetapan tersangka tersebut didasari pada minimal 2 alat bukti sah sebagaimana putusan MK No. 21-PUU-12-2014. Karena hal itu pula, penyidik telah mendapatkan alat bukti sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP, dan dalam perkara ini dapat dilakukan penetapan tersangka. Ketiga tersangka saat ini sendiri sudah diamankan oleh tim penyidik Kejari Banda Aceh, dan dilakukan penahanan di rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh di Gaju. Pada hari ini kami telah menetapkan, atau kami dari penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023, telah menetapkan tiga orang tersangka pada kasus pengadaan mobil air dan buku pada MAA tahun 2022-2023. Dengan total anggaran 5,6 biaya. Nah, tersangka yang telah ditetapkan itu adalah EN, selatu rekanan pengadaan, terus ada NZ, selatu PPTK dan KPA, dan satu lagi SD. Yang tersangkutan adalah PPTK untuk kegiatan di tahun 2023. Oke, dari tiga ini apakah nanti ada kemungkinan akan bertambah lagi tersangka lainnya, atau bagaimana Pak? Nah, tentu penyidik masih mendalami terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini. Nah, bila nanti dalam pendalaman tersebut ada beda yang lain, yang secara formil material bisa dipertanggungjawabkan pidana terhadap dirinya, yang tentu kami akan melakukan pertanggungjawabkan pidana korupsi ini. Saat penggeledahan di kantor tersebut, ada kejadian mengamankan apa saja, Pak? Nah, kemarin kami telah melakukan penggeledahan di kantor mahkamah adat Aceh, jadi dari tim Pitsus, ditekan oleh tim Intel, telah mengambil beberapa dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana pengadaan ruku dan mobiler tahun 2022 dan tahun 2023. Ya, tentu dalam penggeledahan itu ditemukan alat-alat yang bisa dijadikan bukti untuk memperkuat dugaan pidana-pidana tersebut. Untuk saat ini tiga tersangka ditahan di mana, Pak? Ya, untuk saat ini tahanan tersebut kita titik di rumah tahanan kelas 2 Kaju, eh mohon maaf, kelas 2 Bandar Cedi, Lambaru ya? Kaju, benar. Jadi intusan ini ketiga tahanan itu dibutin di rumah ters2 Kaju, Bandar Cedi. Oh iya, Pak. Ini, Pak, kasus dugaan korupsi ini sendiri dari sumber anggaran mana? Satu, Pak, satu lagi, indikasi pelanggaran seperti apa sih dalam kasus dugaan korupsi ini? Ini, ini bersumber dari dana ekonomi kesukurannya tahun 2022 dan tahun 2023. Ada pun tindak pidana yang terungkap bahwa ada pekerjaan yang fitif, ada pekerjaan yang dimatak, terus ada juga beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai. Dari Bandar Aceh, Indrawijaya, SerampiNews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.